Ini bubaran setelah selesai pelaksanaan sholat di Masjidil Haram ya Dan ini di era pandemi COVID-19 di era new normal Khawatirnya dikira di saat pelaksanaan ibadah haji Itu dia Dan kemudian ini yang terakhir Rahmat Ya Bini Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah tersigila ni'mat yang Allah memberikan kepada kita semua Ni'mat-ni'mat, selam, kesehatan, dan kesempatan Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Aku baru saja selesai bubaran pelaksanaan sholat Di Masjidil Haram, kota Semekah Dan Masya Allah SWT disini ada sedikit perubahan Dimana ini jalur yang ke arah sana ya Ini disini dipisah Jadi di tengah atau di halamannya ya Kemudian ketika mau kesana Ini kita tunjukkan saja lah Jadi ketika mau kesana ini sebelah kanan Ketika mau kesini itu berada di sebelah kiri Ini saya harus ngambil di sebelah kiri Eh sebelah kanan lah Karena kan mau kesana Dan Masya Allah SWT Alhamdulillah ya dari negara kita ni Sudah Ada ya para jemaah dari negara kita Indonesia Nah ini hanya untuk para jemaah yang ke arah sana saja Arah keluar Ini Masya Allah SWT Saat ini mendung ya Berawan Dan ini suasana di depan halaman Masjidil Haram Jadi di kawasan sebelah sini ya Yang tadi untuk arah sini Kemudian disini ni Arah ke Sebelah sana Nah kita lihat ni Afyuti Masya Allah Di depan tuh Afyuti Sangat padat Lagi para jemaah yang baru saja keluar Dari Masjidil Haram ini Alhamdulillah ya Langsung membeludak Kali ini Assalam Ini sampai kayaknya tuh Kita perhatikan dari kejauhan Para jemaah Waktu keluar Ini juga Jalannya tidak Cepat Menandakan bahwa Ya tentu akan sangat padat Macet ya Kita lihat dari kejauhan Di atas Kepadatan para jemaah Ketika keluar dari Masjidil Haram Kita lihat dari area Sebelah sana Masya Allah Masya Allah Benar-benar sangat Membeludak Kali ini Dan Banyak tuh Para Jemaah juga ya Yang mengangkat hp Karena mungkin Juga ngerasa Berbeda ya Khususnya di area Siana Arah ke Ini kita lihat ya Jika keluarnya Mengingatkan di tempat Jembatan Mina saja Jika para jemaah Memelontar Jumro Atau setelah keluar dari tempat Pelontaran Jumro Dan ini mobil jenazah ya Yang berada di depan Masya Allah Ada yang berkhidmat disini Kalau orang keluar Nggak bawa sandal Itu dikasih sandal Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Di sini Ini Kayak gini Ini Tuh Kasih dan itu Gratis ya Masya Allah Masya Allah Di kota Jemekah ini Saking para jemaah Berlomba-lomba Untuk berbuat kebaikan Dan disini Ini Ini sebuah yayasan ya Itu hanya dikasih Masjid Al-Haram Ini semakin Lama setelah pelaksanaan Sholat di Masjid Al-Haram Itu semakin Pada di halaman Nah ini Bubaran setelah Pelaksanaan sholat ya Bukan Di era Pelaksanaan ibadah haji Khawatirnya Al-Qiuti Karena di era pandemi Seramai ini Dianggapnya Setelah Pelaksanaan ibadah Haji Dan ini Jemaah dari Negara kita Masya Allah Sedang berselfir ya Ini pada banyak Angkat HP ya Bukan hanya saya Kita lihat Wih Burung Merpati Yang berterbangan tuh Masya Allah Masya Allah Biasanya disini Juga kan tempat Merpati Tapi karena ini Saking padatnya Para Jemaah Udah gak ada Tempat lagi Ini yang Beauty Dan di atas Ini lagi Insya Allah Insya Allah Insya Allah Semakin padat Tapi Jadi penasaran Saya ingin Melihat Menunjukkan Lagi ya Ke area Alaman Masjid Masjid Al-Haram Ini bubaran Setelah Selesai Pelaksanaan Salat di Masjid Al-Haram Dan ini Di era Pandemi Covid-19 Di era New Normal Khawatirnya Dikira Di saat Pelaksanaan Ibadah Haji Itu dia Ini Sampai Ke sekeliling Itu juga ya Masjid 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 Sampai keluar Ke jalan raya Di sini Jalan raya Padahal ya Dimana tadi Saya berasal Dari tempat tersebut Ya salam Nggak Menyangka Masjid Masya Allah Kebarakallah Alhamdulillah Setelah Hampir Dua tahun Atau Sekitar Dua tahunan Masjid Al-Haram Kembali Membludak Seperti ini Dan Saya rasa Baru sekarang Saya melihat Langsung Kayak gini Kepadatan Para jemaah Wih Lain lagi Yang jauh Di sana Sampai Mobil Juga Bergerak Tuhan Masya Allah Masya Allah Kebarakallah Dan Ini Kita Lihat Dari Titik Tempat Yang Berbeda Itu Dia Masya Allah Masya Allah Kebarakallah Ya salam Ini Semua Penjuru Penjuru Akhiyuti Dan Apalagi Disini Juga Di bawah Jalan keluar Para jemaah Umrah Itu Allahuakbar Baik Baik Ini kita sudah Melihat Dari semua Penjuru Semuanya Masya Allah Sangat Ramai Dan sekarang Saya ingin Melaksanakan Amanah Afi Kita Kita Lihat Kepadatan Para jemaah Di Dalam Mall Zamzam Tower Ini Masya Allah Kebarakallah Ini saya Sedang Mencari Kursi Roda Untuk Diwakalkan Di Masjid Bagilharam Ya Dan kita Lihat Jemaah Menaiki Ekskalator Masya Allah Masya Allah Kebarakallah Ini jemaah Dari Negara kita Di tengah Ya Dimana Kita Cari Kursi Roda Dulu Akhi Huti Kita Sudah Berada Disini Dan Kita Lihat Kedepan Masya Allah Masya Allah Wih Disamping Kanan Kiri Kepadatan Para jemaah Gak dimana Masya Allah Oke Kita cari Dulu Akhi Kursi Roda Dan Alhamdulillah Ini kita Sudah Beli Tiga Yang mana Dari Salah Satu Subscriber Yang Meminta Dibokafkan Diberikan Di Masjid Al-Haram Kota Sucimekah Dan Kita Minta Bantuan Kepada Petugas Yang Menjual Ini Karena Kalau Saya Sendiri Yang Membawa Khawatir Dikira Mau Mendorong Ini dia Kita Bawa Dan Masya Allah Sekarang Sudah Mulai Berkurang Suasana Di Depan Masjid Al-Haram Kota Sucimekah Ini Nah Ini ada Tiga Insya Allah Dari Seorang Amba Allah Nah Disini Nanti Petugas Masjid Al-Haram Akan Menulis Wakaf Di Kursi Rodanya Dan Saya Mendoakan Juga Semoga Rizki Yang Dikeluarkan Allah Ganti Dengan Yang Lebih Banyak Allah Berikan Harta Yang Barakah Melimpah Dijaukan Dari Musibah Dari Wabah Covid-19 Semoga Segala Hajat Keinginannya Allah Berikan Segala Doa Doanya Allah Kabulkan Semoga Segala Urusannya Bisnisnya Usahanya Perjalanannya Beliau Yang Mana Saat Ini Akan Melaksanakan Ibadah Umrah Semoga Dipermudah Mendapatkan Umrah Yang Maburur Dan Maburur Dan Semoga Allah Takdirkan Untuk Bersama Keluarga Besarnya Kesini Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Oke Nanti Akan Ditulis Seperti Ini Dan Kita Sudah Meletakkan Di Tempat Maktab Atau Kantor Di Masjid Lahram Kota Cimekah Ini dia Dan Alhamdulillah Sudah Ditulis Wakaf Lilharam Wakaf Lilharam Ya Ya Bini Baik Akhuti Kurang Lebihnya Mau Dimaafkan Dan Jangan Lupa Silahkan Bantu Dukung Channel Kami Dengan Cara Like Comment Subscribe Dan Share Bagikan Ke Sosial Media Akhuti Sesuka Suka Seperti Grup Whatsapp Facebook Dan Sosial Media Yang Lainnya Agar Akhuti Yang Lain Mengataui Bagaimana Sekarang Membeludeknya Para Jemaah Setelah Pelaksanaan Sholat Di Masjid Haram Kota Sosial Mekah Dan Tentunya Juga Agar Akhuti Semoga Dengan Adanya Video Meletakkan Wakaf Kursi Roda Di Masjid Haram Ini Menjadi Motivasi Jadi Masya Allah Bukan Hanya Mewakafkan Al-Quran Tetapi Juga Mewakafkan Kursi Roda Menjadi Salah Satu Perhatian Dari Salah Satu Subscriber Kita Dan Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Kami Dan Semoga Akhuti Juga Mendapatkan Pahala Yang Nonton Yang Share Yang Like Yang Komen Mengaminkan Video Kita Pada Kesempatan Kali Ini Allah Berikan Pahala Yang Sebagaimana Orang Orang Yang Berwakaf Al-Quran Bersedepa Dan Juga Mewakafkan Kursi Roda Dini Masjid Haram Kota Suci Mekah Baik Dari Depan Masjid Haram Kota Semukah Kami Mendoakan Semoga Akhuti Yang Like Komen Membatikan Dan Subscribe Langgan Kami Semoga Bisa Segera Melaksanakan Ibadah Umrah Dan Ibadah Haji Amin Terima kasih Assalamualaikum